Shalom Bapak Ibu Saudara selamat pagi, mari pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang bersyukur dan merindukan Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih buat cintamu yang berlimpah buat kami. Terima kasih karena kau begitu mengasihi kami Tuhan. Siapakah kami ini sehingga kau mati bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dia, Yesus, telah mati bagiku. Dia, Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi dia pujanku. Tak dapat kubalas kasihnya. Amin. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi dia sembahku. Hanya dia segalanya bagiku. Bagi dia segala pujian. Hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian. Hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih. Tuhan, Tuhan, selamatkan jiwaku. Tuhan, Tuhan, selamatkan jiwaku. Tuhan, Tuhan, selamatkan jiwaku. Tuhan, Tuhan, selamatkan jiwaku. Segala pujian. Segala pujian. Hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus segala pujian. Hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus segala pujian. Hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Tuhan. Tuhan. Mati bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Yesus. Amen. Haleluya. Sudara. Roma. Ayat yang kelima. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Tuhan. 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 Dia telah mati bagi setiap kita. Dia telah memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Bahkan ketika kita masih jauh dari Tuhan. Sudara berbicara tentang kasih Tuhan. Saya tidak akan pernah bisa berhenti untuk memberi tahu buat sudara. Bahwa jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan. Mungkin hari ini keadaanmu gak baik. Mungkin hari ini kau menghadapi persoalan. Mungkin ada kabar-kabar buruk yang kau dengarkan. Dengarkan sudara. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena kalau kita yang masih berdosa saja dia mau mati buat kita. Apalagi hari ini. Kalau kita datang dan percaya di hadapannya. Bukankah kita akan mengalami kasihnya lebih lagi. Bukankah kita akan mengalami kebaikannya lebih lagi. Tuhan telah menyediakan buat kita segala sesuatu yang kita perlukan. Segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah percaya. Dan bertindak dengan iman. Mari kita percaya dan bertindak dengan iman. Kalau sudara bekerja hari ini. Mari bekerja dengan iman. Jangan bekerja setengah-setengah. Bekerjalah dengan satu kepercayaan. Bahwa Allah mengasihi kita. Mungkin yang terjadi tidak seperti yang kita mau. Tapi kalau itu sampai terjadi. Berarti Tuhan mengizinkan itu terjadi. Dan Tuhan ada di situ. Dia melihat apa yang kita lakukan. Sudara jangan ragukan kebaikan Tuhan. Jangan ragukan kesetiaan Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi ini. Jangan pernah ragukan kesetiaan Tuhan. Dia mengangkat kita jadi anak-anaknya. Bukan karena kebaikan. Bukan karena apa yang kita lakukan. Tapi karena dia mengasihi kita. Karena dia mencintai kita. Mari sadari hal itu. Dan berjalanlah setiap hari. Dengan iman dan kepercayaan. Bahwa Allah ada. Dan dia mengasihi kita. Tuhan berkata tidak ada yang bisa memisahkan kita. Dari kasih Kristus. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Tapi bersyukur. Terima kasih buat firmanmu. Hamba berdoa memberkati umatmu. Dimanapun mereka berada hari ini Tuhan. Biar kami berjalan. Dengan muka kami terarah ke depan. Bukan dengan tertunduk. Karena kami tahu kasihmu lebih besar. Dari semua pergumulan kami. Karena kami tahu kasihmu lebih besar. Cintamu lebih besar. Dari semua kekhawatiran kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Datanglah kerajaanmu. Dan jadilah keendamu dalam hidup kami. Seperti di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Sedara tetap bersemangat dalam Tuhan. Dan mengandalkan Tuhan. God bless you all. God bless you. God bless you all. God bless you all. Terima kasih.